Saya sering sekali mendengar pendapat yang mengatakan bahwa lagu-lagu baru itu tidak menyentuh, minim rasa, atau ada bahasa lainnya lagi, miskin emosi. Pokoknya lagu-lagu baru itu tidak menyentuh, kurang menyentuh, atau tidak semenyentuh lagu-lagu lama. Tapi terkait dengan hasil penelitian yang saya ungkapkan di bagian pertama dari video ini, itu masuk akal, dan sejalan, dan tidak salah, dan wajar. Karena usia 13-14, seperti kita bicarakan sebelumnya, adalah usia manusia paling intens mendengarkan lagu. Jadi memang lagu-lagu itu, ya, kalau mau didengarkan, harus diproduksi sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi lagu-lagu itu ditulis dan diproduksi itu bukan untuk memenuhi kebutuhan manusia berusia di atas 30 tahun. Jadi kasarnya mungkin, kalau manusia di atas 30 tahun tidak menyukai sebuah lagu baru, maka lagu-lagu itu kalau bernyawa akan bilang, tapi lagu-lagu bernyawa sih. Lagu-lagu itu mungkin akan bilang, ya, terserah, Anda suka, syukur. Anda tidak suka, ya, nggak apa-apa. Tidak terlalu berpengaruh juga untuk penjualan, misalnya. Untuk penjualan, untuk kesuksesan sebuah lagu dari segi pasar, industri. Atau mungkin lebih kasar lagi diperlangi, ya, emang om siapa? Om mau suka, mau tidak suka, ya, terserah. Mungkin begitu kalau kasar, tapi kira-kira begitu gambarannya. Usia 13-14 tahun itu. Saya juga mengakui bahwa lagu-lagu yang saya dengar pada usia-usia itu memang sudah membangun rumah di dalam hati kita. Membangun rumah yang dasarnya kuat, begitu ya. Jadi susah untuk pergi. Karena itu menyimpan cerita-cerita hidup kita, cerita-cerita yang penting. Kalau dalam psikologi, perasaan yang dialami manusia pada usia-usia remaja itu memang lebih penting, lebih berpengaruh kepada kehidupannya dibanding perasaan-perasaan yang datang kemudian. Demikian pula lagu. Dan lagu juga pada usia 13-14 itu adalah alat pergaulan, ya. Misalnya ada satu geng berisi 10 orang, geng pergaulan gitu berisi 10 orang, ya. Maka orang ke-11 yang ingin masuk ke dalam geng itu, ingin diterima di situ sebagai anggota geng, misalnya. Dia cenderung akan menyukai lagu yang disukai oleh 10 orang lainnya. Seperti itu, karena usia-usia remaja itu adalah usia manusia mencari dirinya sendiri. Dia bisa mencari dirinya sendiri itu bisa lewat apapun, bisa lewat fashion, bisa lewat lagu juga. Dan bisa dibilang karena belum mendapatkan diri secara utuh, maka manusia-manusia berusia itu masih bisa dibentuk. Demikian pula selera musiknya. Demikian pula selera musiknya. Dan karena memang lagu-lagu diciptakan untuk mereka, maka lagu-lagu yang beredar itu adalah memang lagu-lagu buat mereka. Bukan buat kita. Bukan buat orang yang sudah berumur. Seperti saya bilang tadi, kita tidak terlalu penting sebagai statistik, ya. Tidak terlalu penting. Dan ada juga satu istilah psikologi, mere exposure effect. Jadi semakin sering kita terekspore kepada sesuatu, semakin sering kita menyukai hal itu. Misalnya sebuah lagu, pada saat remaja kita mendengarkannya secara terus-terus menerus, maka kita akan cenderung menyukai lagu itu. Dan karena bertambah jumlah orang yang mendengarkan lagu itu karena efek tadi, maka lagu-lagu itu akan semakin besar dan semakin menjangkau pasar yang lebih luas dalam konteks terkena efek tadi. Jadi efek exposure itu yang semakin kita terekspore pada sesuatu, semakin cenderung kita menyukai hal itu. Dan jika lagu-lagu baru diciptakan untuk pasar terbesar musik, ya wajar. Karena misalnya kita buka warung juga, buka warung kuliner, misalnya jual nasi goreng, sebetulnya saya agak heran kenapa setiap pembicaraan buka warung itu contohnya nasi goreng. Mungkin karena nasi goreng itu populer sekali. Saya sering sekali mendengar orang memberi nasihat bisnis soal kepada orang yang ingin membuka usaha kuliner. Sering sekali dimulai dengan, misalnya Anda buka warung nasi goreng, kenapa harus nasi goreng? Mungkin karena itu tadi, karena nasi goreng itu favorit semua orang ya. Jika kita buka warung nasi goreng dan 95% orang yang datang makan ke warung kita adalah remaja, maka apa selera mereka kita jenuh akan penuhi. Jadi kita tidak bisa ngotot, ah saya ingin memuaskan pelanggan saya yang usianya di atas 50 tahun, yang jumlahnya hanya 5% misalnya, katakanlah begitu. Kenyatanya itu tidak masuk akal dan aneh dan cenderung gila mungkin. Nekat, jadi wajar kalau memang lagu-lagu baru itu diproduksi untuk anak-anak muda. Dan lagu-lagu itu mungkin memang akan bilang, sorry om, perasaan om, nggak penting tuh misalnya gitu ya. Dan kalau kawan-kawan ada komen, silahkan komen di kolom komen video ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Salam sehat. Salam musik. Salam musik. Salam musik. Terima kasih.